Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah faktor pertama kami Perkenalkan nama saya Deddy Basetyo Dan ini rekan-rekan saya Cantidium Tavia Sintadil Barmatasari Kami disini berkumpul untuk santai-santai Sambil membahas tentang operasional Bank syariah dan bank konvensional Apa sih yang membuat kedua bank ini berbeda Langsung saja Biar tidak mempersingkat waktu ya Apa perbedaan yang paling berdasar Antara bank syariah dan bank konvensional Dalam segi operasionalnya Perbedaan perdasarnya itu Dari segi keuntungannya Dilihat dari bank konvensional Mendapatkan keuntungannya dari rumah Sedangkan bank syariah Mendapatkan keuntungannya dari bagi hasil Contohnya Jika ada seseorang yang ingin Menginjam kepada bank syariah Maka akan diadakan Akat terlebih dahulu Berapa besarnya Hasil usaha yang nanti Yang disepakati Dari kegiatan operasional tersebut Adakah hasil program-program Yang telah dioptimalkan Yang menjadi pembeda dari Bank konvensional Yang sudah dijalankan oleh bank syariah Ada Yang pertama tabungan budaroba Tabungan budaroba adalah Simpanan yang penarikannya Hanya dapat dilakukan Menurut dengan cara tertentu saja Tidak dapat diwakilkan oleh Cek, ATM, atau lainnya Dari Mbak Sinta Selain dari tabungannya tersebut Adakah program lain yang Mungkin telah berjalan Dari bank syariah ini Seperti deposito budaroba Danya dapat ditarik Sesuai dengan waktu yang telah disepakati Tersebut Jadi itu yang memperolehkan Next, pertanyaan selanjutnya Dari Mbak Sinta ya Di dalam bank syariah Adakah prinsip-prinsip investasi Yang mengikat para nasabahnya? Ada Yaitu ada dua prinsip investasi Budaroba Sama investasi musyarokah Bisa dijelaskan? Kalau investasi mudaroba Yaitu penghimpunan dana Transaksi penyaluran Dan bertindak sebagai Saibulmal Pemilik dana Yang kedua itu investasi dengan Musyarokah Adalah kerjasama investasi Dengan pemilik modal tersebut Secara singkat saja Saya ingin membahas Tentang prinsip sewa Bagaimana sih Skema yang berjalan Dalam prinsip sewa Yang diterapkan oleh bank syariah Prinsip sewanya itu Ada dua macam Yaitu ijarok Sama ijarok Muntahiyah Bitamlik Ijarok sendiri itu Artinya Transaksi sewa Transaksi sewa menyewa Antara pemilik objek sewa Dan penyewa Untuk mendapatkan imbalan Dari objek yang disewakan Sedangkan Ijarok Muntahiyah Bitamlik Yaitu Transaksi sewa menyewa Antara pemilik objek sewa Dan penyewa Untuk mendapatkan imbalan Dari objek yang disewakan Dengan opsi Objek yang disewakan Bisa berpindah tangan Kepada penyewa tersebut Oh jadi bedanya Yang awal itu Kita hanya menyewa aja Dan Tabsi yang keduanya Kita bisa Memilih Sewanya Jadi Sudah jelaskan Pemamparan yang telah disampaikan Oleh rekan-rekan saya tadi Tentang perbedaan Operasional Bank syariah Dengan bank urgen syonan Saya ingin menambah Sedikit Tentang Pemahaman kita Tentang apa sih Perbedaan Perbedaan Bank syariah Dengan bank urgen syonan Yang paling mendasar Kalau bank syariah itu Berasaskan tentang Al-Quran dan Al-Hadis Dan Menganggap Nasabahnya Itu seperti Mitra Mitra kerja Jadi Kekeluarga Sedangkan Kalau bank konvensional Bank konvensional itu Bank yang berkipelatkan Tentang peraturan Hukum positif di Indonesia Hukum positif di Indonesia Itu ada dua Hukum perdaftar Dan hukum bidan Dan untuk Nasabahnya Hubungan antara Nasabah Bank konvensional Dengan Nasabahnya Itu antara Debitur dan Kreditur Sekian Menurut saya Tentang pembahasan Tentang kompurasional ini Ini adalah Fakor pertama kami Kami mohon maaf Jika ada salah-salah kata Mungkin sedikit grogi Atau kata-kata yang Terpatah-patah Semoga ini bisa Menjadi pembelajaran Untuk kita semua Dan Sukses selalu Untuk Mahasiswa Indonesia Terima kasih Bye bye Waalaikumsalam Mari Because of the Dah high mandatory Terima kasih Terima kasih.